Bun! Bunda! Masih dengan tema kita, doa yang tak kunjung terkabul. Ada yang mau nanya gak? Bumper gak nih? Banyak pertanyaan. Silahkan loh. Siapa yang mau bertanya? Silahkan, saya berkata. Nah lo ngacung semua, saya di belakang aja deh. Saya bingung nih yang mana nih. Yang mana yang pertama? Ya, bunda. Boleh. Berdiri, bun. Boleh berdiri, bunda. Edeh. Assalamualaikum, bunda. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ria Isaryanti. Dari Majelis Talim, Nurul Huda, Depo, Arman. Baper, bun. Maaf, bun. Akhir-akhir ini kok rejeki saya sangat seret banget. Padahal saya sudah berusaha sholat fardu, sholat duha, sholat tahajid malam, dan sudah berusaha kesana-kesini. Sedangkan akhirnya ini kok gak bisa terkabul ya, bul. Oh, rejekinya seret tuh apa yang permintaannya bunda belum terkabul. Iya. Bukan tidak terkabul, belum terkabul. Apakah dari doa saya ini ada yang salah? Gitu, bun. Udah, bang. Sian, bang. Terima kasih. Oh, diem gitu, bang? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksa ketatap runter, menggeper. Iya, geter ya. Jadi nih bunda, rejekinya lagi seret nih. Tapi semua usaha sudah dilakukan. Berdoa udah, doanya siang malam ya bunda. Tapi sampai sekarang nih, belum terkabul nih. Belum terkabul. Ada yang salah atau tidak? Kita jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum, bunda. Assalamualaikum, bunda. Setiap permasalahan, ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Bunda. Bunda. Iya. Kita mau menjawab pertanyaan si bunda nih. Iya. Dia udah, udah apa namanya? Udah berdoa. Udah sholat banyak nih, sholat sunnah juga. Tapi tak kunjung terkabul nih bunda. Ada apa dengan doanya? Ada apa, bang? Ada apa ya? Ada apa ya, bun ya? Ada banyak. Tapi bunda ini takut banget. Berburung sangka kan, kita penerka-nerka. Itu kan, aduh gak enak kita bunda ya. Gimana nih bunda? Iya. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum, bun. Waalaikum salam. Bunda. Iya. Sehat. Alhamdulillah. 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 Rabbil adamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Sekarang kita membahas mengenai masalah doa. Seorang muslim, mu'min gak punya senjata yang paling hebat kecuali doa. Kenapa? Karena ad-do'au, silahul mu'min. Doa ini senjatanya orang mu'min. Jadi kita gak apa-apa. Gak punya senjata yang panjang. Gak punya senjata yang tajam. Tapi kalau emang sih kayaknya senjata tajam di rumah ada ya. Tapi buat motong bawang gitu ya. Buat motong cabai gitu. Tapi hari-hari kita, kita harus punya senjata yang buat jadi benteng kita. Apa? Doa. Lalu bagaimana pertanyaan? Doa udah, udah ikhtiar, udah sholat. Tapi kok harta seret? Kalau seret, minum. Minum. Itu apa bang? Seret. Keselak. Oh keselak ya? Kalau seret, gimana nih hartanya seret? Hartanya masih susah. Padahal doa gak berhenti, ikhtiar pun juga udah capek. Oh jangan salah. Dalam Al-Quran Al-Baqarah Allah berfirman. A'udzubillahiminasyaitonarajim. Asa'an takrahu syai'an wahuwa khairul lakum. Wa asa'an tuhibbu syai'an wahuwa syarrul lakum. Kata Allah, jangan kau mengira apa yang tidak baik bagimu itu buruk. Pokoknya kamu husnuzon kepada Allah. Pokoknya kata Allah harus baik sangka kepada Allah. Karena bisa jadi yang kita tidak suka itu baik menurut Allah. Begitu juga sebaliknya. Bisa jadi yang kita cinta itu tidak baik menurut Allah. Di mata kita seretnya harta, susahnya pekerjaan, kondisi kehidupan kita lagi belum stabil. Ibadah udah, sedekah jalan, taat sama suami juga oke, sama orang tua juga bakti. Tapi kenapa ini kondisi rumah tangga kita, kondisi harta kita belum stabil? Itu tadi bisa jadi yang menurut kita memang tidak baik tapi baik menurut Allah. Sebaliknya kita punya kelebihan harta, itu juga bagian ujian dari Allah. Lalu jangan pernah kita berhenti dalam berdoa. Udu'uni astajib lakum, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Liza. Doa'lah kepadaku niscaya pasti aku akan ijabah. Doa itu terbagi tiga. Yang pertama doanya kontan langsung dikasih. Ada kok doa-doa yang langsung kontan Allah kasih kepada kita. Yang kedua ada doa yang ditunda sampai pantas waktunya. Karena Bang Melki, Allah itu memberikan pengijabahan doa. Allah memberikan sesuatu bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Mau kita mah dapat mobil sekarang kayak Bang Melki tadi, minta pelok. Belum dapat ya Bang ya? Belum, baru batuknya doa. Nah, pilok bang. Pelok mobil. Yang ketiga doanya ditunda sebagai penghapusan dosa kita kepada Allah. Nanti ketika diomil kiamah, ketika orang lain sedang ngantri. Pengen dihisap, mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan di dunia. Tapi ternyata kita langsung jalan. Hisab ayasiro dengan hisap yang sangat enteng. Kenapa? Karena ternyata doa kita sebagai penghapusan dosa-dosa kita kepada Allah SWT. Jadi jangan berhenti berdoa usnuzon kepada Allah. Mungkin doanya kurang banyak kali, Bu. Allah masih pengen keseriusannya, Bunda. Ayo doa yang banyak, yang banyak. Ya Allah, pengen rezeki ya Allah. Udah itu bedoang. Pengen duit ya Allah. Pernah kan dikasih sehat rezeki ya, Bu. Udah sakit gigi, rezeki. Coba sakit gigi. Dik kita kemarin. Syukurin aja ya. Enak ya sakit gigi ya. Nyeri HT. Allah punya rencana yang baik buat kita semua. Jadi kalau mau gak dikabulin sekarang, kita tunggu aja. Gitu ya, Bunda ya. Insya Allah.